Ini fun fact-nya ya, jadi mama papa aku itu ngantri haji dari 5 tahun lalu. Jadi mereka tuh udah daftar 5 tahun lalu, terus ini baru dapet ngantrian. Sedih banget, karena ini pertama kali ditinggal mama papa lama ya, 28 hari. Jadinya aku menjadi tuan rumah di rumah, kayak harus ngecek-ngecekin rumah tuh. Aman gak, kan biasanya juga aku ngerja pulangnya ke apartemen, tapi sekarang jadi ngecek-ngecekin rumah, terus ngecek-ngecekin rumah, ngecek-ngecekin adek aku pulangnya yang berapa. Jadi ya merangkap peran orang tua juga nih sekarang selama mama papa pergi. Selama 28 hari itu balik ke rumah ya ke apartemen aja atau gimana? Bolak-balik sih, kalau misalnya ada acara pagi atau syuting pagi kan mau gak mau aku harus stay di Jakarta. Tapi ya bolak-balik ke Tanggerang juga gitu. Mama sendiri selama di sana? Nitip dong, nitip. Ya pasti diberikan kesehatan itu udah pasti ya. Kesuksesan, kelancaran, nitip doa jodoh juga gitu. Siapa tahu dikabul kan? Ya tapi kalau mama berangkat ini sendiri, kamu apa namanya 28 hari itu ada doa sendiri kan tadi? Iya. Terus gimana? Kamu sendiri ada keinginan kita untuk berangkat? Tidak gak sih untuk berhaji? Pengen banget. Jadi sebenernya ini fun fact-nya ya. Jadi mama papa aku itu ngantri haji dari 5 tahun lalu. Jadi mereka tuh udah daftar 5 tahun lalu terus ini baru dapet ngantriannya. Tadinya tuh aku mau didaftarin. Jadi kita tadinya tuh ngantri haji sekeluarga aku sama adekku sama papa mama. Cuma si papa tuh positive thinking dia bilang, aduh kalau 5 tahun lagi Prilly 27 dan masuk 28. Kayaknya dia udah nikah deh. Gak usah didaftarin deh, nanti kalau dia udah nikah dia kan sama suaminya sendiri. Tau-taunya enggak. Jadi si papa kayak salah prediksi nih papa kira kamu udah nikah jadi gak didaftarin haji. Tau gitu didaftarin haji. Cuma ya berarti bukan resekinya aku berangkat. Ya mungkin nantilah. Tapi ya pengen si daftar haji dari sekarang karena ngantrinya kan lumayan lama ya gitu. Oh enggak sepi sih. Enggak sepi. Cuma ya ada beberapa aja pekerjaan yang enggak jadi rezeki aku. Cuma kalau aku positive thinkingnya itu memang bukan rezeki aku dari awal. Jadi emang enggak nyampe di aku. Kan rezeki enggak akan ketuker juga. Terus ada dakdikduknya sekarang kalau mama akhirnya berangkat. Karena kan ada banyak jamaah yang dikeluarkan. Dakdikduk banget. Kalau aku dakdikduknya takut mama papaku sakit di sana. Karena cuacanya lagi ekstrim banget. Jadi setiap hari tuh aku ngecekin ke mereka. Gimana cuaca? Panas gak? Jangan lupa minum. Jangan lupa suntik vitamin sebelum berangkat juga. Aku panggilin dokter buat mereka suntik vitamin. Gak tau ya gak pernah sengeri ini sih mama papa berangkat. Karena bener-bener banyak cerita-cerita. Lagi apa sih ada konomiya juga. Terus cuaca ekstrim. Nah aku kan tau papa mama aku tuh fisiknya gak terlalu ini ya. Gak terlalu kuat. Terus mama aku juga gak bisa jalan jauh. Jadi aku sebenernya agak khawatir ke mama sih. Takutnya dia kepanasan atau gak kuat jalan gitu. Tunggu.